Pemerintah Provinsi Lampung mengklaim sudah melakukan tindakan antisipasi terkait merebaknya virus Corona yang berasal dari Wuhan, China. Antisipasi tersebut antara lain menyiapkan alat pendeteksi suhu tubuh virus Corona di Bandara Raden Intan dan Pelabuhan Bakahen di Lampung Selatan. Selain itu, Pemprov juga menyiagakan ruang isolasi di beberapa rumah sakit sebagai upaya antisipasi. Rumah sakit yang sudah disiagakan antara lain rumah sakit Abdul Muluk, rumah sakit ada di Cokro Dipo Bandar Lampung, rumah sakit Bob Bazar Kalianda, dan rumah sakit Ahmad Yadi Kota Metro. Menyikapi penyebaran virus tersebut, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Lampung meminta masyarakat tidak panik dan melakukan pola hidup sehat guna melakukan penjagaan dini. Agar masyarakat tidak resah, yang pertama adalah tentang menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dengan sering cuci tangan, jaga kondisi tubuh, dan yang paling penting lagi adalah kesiapan kita. Walaupun tidak ada kasusnya, kita sudah siap, insya Allah rumah sakit. Yang disiapkan tiga rumah sakit, tapi yang paling siap memang rumah sakit Abdul Muluk. Kunjungan saya ke Wandara, sudah ada alat pendeteksian. Nah, oleh karenanya, sore ini saya menugaskan Kepala Dinas Kesehatan untuk ke Bakauni, untuk melihat di sana kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, tetapi alatnya sudah tidak juga. Terkait kasus penyebaran virus corona ini juga, masyarakat diminta tidak termakan informasi-informasi hoax yang beredar di berbagai media sosial. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.